Selamat pagi pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Salma Dina dan Dr. Haikal Nah pemirsa dan Dr. Haikal ini kan kayaknya udah berasa banget nih liburannya Pasti pemirsa juga mungkin kalau ada yang mau liburan gak apa-apa Asalkan tetap jaga protokol kesehatan dan tadi udah ada tips-tips Bagaimana menjaga kesehatan selama liburan Tadi ada minum air putih ya Dr. Haikal ya Terus ada makan buah-buahan dan juga sayur Kurangi makanan-makanan manis dan juga berlemak tuh pemirsa Dan jangan lupa untuk tetap berolahraga ya Dr. Haikal Pastinya Intan Dan ya biasanya ini kita juga suka konsumsi makanan kuliner Yang khas banget ada di sekitar lingkungan kita Intan Iya pasti banget Contohnya adalah lele Intan suka lele gak? Kurang dokter Tapi masyarakat umum banyak banget yang suka Papaku suka banget, adekku suka banget Semuanya suka, katanya manfaat lele gak boleh dianggap kepel ya dokter ya Nah makanya kita lihat dulu tayangannya berikut ini Ikan lele Mendengar nama ikan satu ini pikiran kita pasti langsung kepece lele pinggir jalan Apalagi jika lele digoreng garing dan dimakan bersama sambal ulek Rasanya makin nikmat deh pemirsa Di Indonesia terdapat beragam jenis ikan yang aman dan baik untuk dikonsumsi Salah satunya ikan lele Dengan harga yang terjangkau dan rasanya yang gurih Lele menjadi salah satu makanan favorit semua kalangan Dari anak-anak hingga dewasa Ikan lele dikenal dengan tubuhnya yang licin memanjang dan tidak bersisik Kepala ikan lele keras menulang di bagian atas Dengan mata yang kecil dan mulut lebar terletak di ujung moncong Habitat ikan lele ialah di sungai dengan arus air yang perlahan Rawa, telaga, waduk atau sawah yang tergenang air Di Indonesia ikan lele menjadi salah satu ikan yang banyak dibudidayakan di air tawar Selain itu produksi dari budidaya ikan lele meningkat tajam setiap tahunnya Nah ikan lele ternyata memiliki banyak nama Di Sumatera Barat ikan lele disebut ikan limbek Di Sumatera Selatan disebut ikan kalang Dan disebut ikan keling di Makassar Nah apa saja sih manfaat ikan lele untuk kesehatan Dan bagaimana sebaiknya mengolah ikan lele Simak yuk jawabannya di Hidup Sehat hari ini Nah itu tadi ikan lele Ternyata ikan lele menawarkan manfaat Dan katanya khasiatnya sebanding dengan ikan laut Dan di masyarakat mengenalnya dengan pecel lele Nah untuk mengupasnya di tengah kita sudah ada Dokter Dian Permatasari, spesialis kris klinik Pagi dok, apa kabar? Halo pagi dokter Di depan kita sudah ada olahan lele Ini pecel lele pastinya kan Ini lele yang dipanggang kayaknya Dan ini lele mentah Nah katanya dok Kalau kita konsumsi lele Itu dapat memperbaiki jaringan otot Ini fakta atau mitos dok? Fakta, tentu saja fakta Kenapa? Karena di dalam ikan lele itu mengandung protein yang sangat tinggi Dalam 100 gram ikan lele kira-kira sekitar 2-3 Ekor ikan lele yang ukuran sedang itu mengandung 18-20 gram Jadi kalau kita konsumsi ikan lele sehari 3 kali itu sudah dapat mencukupi kebutuhan protein Paling tidak sekitar 40-50 persennya Dan memang protein itu kan fungsinya untuk memperbaiki jaringan otot Termasuk juga kemudian jaringan tubuh yang lainnya Untuk sistem imun dan segala macam Dokter, ini kalau seandainya kan tadi kan untuk jaringan otot ya Tapi ini ada juga fakta dan mitos yang berada di masyarakat Katanya kalau rutin mengkonsumsi ikan lele ini dapat membantu meringankan nyeri sendi Ini fakta atau mitos? Itu fakta juga Fakta juga dokter? Soalnya di dalam ikan lele itu juga mengandung omega 3 yang tinggi Dimana omega 3 itu sifatnya adalah anti-inflammasi Nah anti-inflammasi itu kan berarti mengurangi peradangan Ya otomatis kalau sendinya-sendinya nyeri karena radang Banyak mengkonsumsi ikan lele tentunya juga akan dapat mengurangi rasa nyeri di persendian Di dalam ikan lele itu omega 3-nya cukup tinggi Sekitar 230-an miligram per 100 gramnya juga Jadi ya memang benar tadi yang seperti Haikal sampaikan bahwa Kandungan gizi ikan lele itu mirip-mirip dengan ikan lauk Nah tapi dok masyarakat kan tahunya nih pece lele Dan itu pun digoreng dok Digoreng kering Nah kalau untuk mengatasi nyeri sendi tadi Dan untuk memperbaiki jeng otot Itu baiknya diapain dok diolahnya? Ya sebenarnya memang cara ikan lele diolah ya paling enak ya digoreng ya Karena ada minyak ya pasti akan kering, gurih dan lain-lain sebagainya Cuma untuk mengkonsumsi ikan lele dengan cara yang sehat Ya bisa dengan mengurangi minyaknya Mungkin dengan dibakar Kan lele bakar juga ada Dipecak lele walaupun pecak itu digoreng dulu sebentar Tapi kan digorengnya nggak makan waktu lama Atau digoreng dengan menggunakan air fryer Atau dipanggang Atau mungkin pepes lele yang suka banget sama pepes Nah sebenarnya itu bisa menjadi pilihan cara memasang Untuk mengkonsumsi ikan lele yang sehat Jadi sebenarnya banyak kali cara-cara untuk mengkonsumsi lele lainnya ya dok? Betul, tak hanya cuma pecelele ya yang kita kenal banget gitu Dokter, eh dokter mau lanjutin tadi? Nggak, nggak, nggak Oh nggak Nah dokter ini ada juga nih banyak sekali yang beredar di kalangan ibu-ibu nih dokter Kalau lagi hamil banyak yang takut makan lele karena katanya ibu hamil Jangan makan lele tuh katanya Karena takut bayinya susah diem Ini fakta tuh mitos sih dokter? Udah jelas mitos lah Mitos ya? Iya kan tadi kan kandungan ikan lele itu sangat tinggi nih lagi Protein tinggi, omega 3 tinggi Vitamin A, vitamin D, fosfor Itu semua dibutuhkan oleh ibu hamil untuk pertumbuhan janin Ya kan vitamin D, fosfor untuk pertumbuhan tulang dan gigi Kemudian vitamin A untuk kesehatan mata Omega 3 untuk kesehatan jantung dan perkembangan juga mata pada janin Perkembangan otak pada jamin Dan protein tinggi ya tentunya untuk supaya pertumbuhan janinnya kan baik Jadi kalau ibu hamil justru kalau untuk saya wajib mengonsumsi ikan lele Dan bisa jadi ikan lele ini adalah ikan yang paling sedikit perkontaminasi merkuri dok ya Betul Karena ada di ternak Betul, ada yang di ternak dan dia asalnya juga di ikan air tawar ya Jadi kan memang rendah merkuri dibandingkan di dalam air laut Oh ternyata bagus sekali ya Betul Bagus sekali memang lele ini sebenarnya Dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang kesehatan jantung Nah fakta atau mitos kalau konsumsi ikan lele baik untuk kesehatan jantung Dan mengurangi resiko serangan struk Fakta atau mitos? Fakta Fakta juga dokter Karena omega 3 ya Karena omega 3 tadi Jadi omega 3 ini memang super ya Nutrisi yang sangat super buat kesehatan jantung Pembuluh darah Sehingga juga dia mengencangkan pembuluh darah dan mengurangi terjadinya struk Karena pecah pembuluh darah Mengurangi sumbatan-sumbatan dari pelak-pelak darah Oh ternyata banyak sekali manfaatnya ada omega 3 nya tadi dokter ya Terus pelakannya juga tinggi Nah yang jadi pertanyaan nih pasti bagi masyarakat dan juga saya ya dokter Sebanyak apa mengkonsumsi ikan lele ini supaya bisa menjaga kesehatan jantung Tapi jangan dijawab dulu dokter Oke Pembuluh saya kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di hidup Hidup sehat Nah itu dia Ikan lokal gak kalah dengan ikan import ya Ada teri Ada gabus tadi ya Kembung Dan ada lele Dan ada pantun juga Apa tuh dokter coba nih kalau dokter Heikal udah pantun gak sabar pingin dengerin Saya coba ya Jalan-jalan ke pasar baru Cakep Jangan lupa beli lele Cakep Meskipun nanti tahun baru Perhatikan kepadamu Jangan jangkap sepele Buat siapa tuh dokter? Buat aku Iya Jadi dokter Heikal jago mantun nih Nah dokter ini tapi juga selain cintamu padaku Tapi manfaat lele juga gak boleh dianggap sepele nih dokter Heikal Pastinya Tadi ada nih dokter ya katanya bagus untuk kesehatan jantung Dan juga apa tadi dokter? Mencegah struk Nah tadi dokter ini Ada yang belum terjawab pertanyaannya Berapa banyak kita harus bisa mengkonsumsi lele ini Supaya ada manfaat untuk kesehatan jantung dan juga mencegah struk dok? Ya jadi lele ini sebenarnya bisa kita konsumsi sebagai protein hewani Untuk asupan harian kita Kan kita tiga kali makan tentunya setiap makan itu pasti ada lauk kan? Nah lele ini bisa menjadi salah satu lauk hewani Mau dalam sehari dimakan tiga kali pagi, siang, sore juga boleh Nah tapi kalau untuk mendapatkan efeknya tentunya Yang namanya satu bahan makanan sumber itu nilai gizinya banyak Tentunya kita harus mengkonsumsi yang cukup banyak untuk mendapatkan Manfaat dari misalnya tadi si omega 3 tadi Karena dalam 100 gram lele itu mengandung 237 Sedangkan kebutuhannya kita sebenarnya lebih dari itu Jadi ya selain lele tentunya kita harus menambah asupan yang lainnya Protein yang lain, omega 3 yang lain juga Tapi lele ini boleh dikonsumsi sebagai lauk kita Mau tiga kali makan dalam sehari itu enggak masalah Dok, ikan lele ini kan dia juga syarat vitamin dok ya Nah ini ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan lele dapat mencegah dan mengobati anemia Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta dokter? Iya fakta Karena di dalam vitamin, eh sorry Di dalam ikan lele ini mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi Bahkan melebihi dari 100% kebutuhan harian Jadi vitamin B12 ini kan penting Jadi kalau yang defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan anemia defisiensi B12 Jadi untuk orang-orang yang dengan anemia ini dapat mencegah anemia vitamin B12 Oke dokter, ini jadi ternyata banyak sekali manfaat lele Tapi kalau untuk mengkonsumsinya juga sama ya dokter tadi ya? Betul, cara mengkonsuminya sama ya Supaya sehat ya tentunya mengurangi yang digoreng Walaupun yang paling enak dengan cara digoreng ya Tapi sebaiknya selain digoreng ya dokter ya Ada dibakar, ada dipanggang gitu Dok, ini cukup banyak dok yang nanya ke saya dok ya Katanya kalau kita konsumsi ikan lele dapat membantu mengatasi masalah kulit Seperti eksin dan psoriasis Ini fakta atau mitos? Ini fakta Karena memang secara keseluruhan ikan itu juga mengandung protein yang tinggi Beberapa juga ada omega 3 Jadi memang protein dan omega 3 ini memang super ya Nutrisi yang super untuk berbagai macam untuk mengatasi penyakit Ya kadang-kadang yang eksim atau alergi Ya ini bisa mengurangi gejalannya Gejalannya bisa berkurang dengan mengkonsumsi ikan ini gitu Oh gitu Nah dokter ini kan ada juga, ini kan tadi kulit ya Nah ini ada juga bilang sama aku Katanya kalau makan ikan lele ini bagus untuk diet Bisa membantu menurunkan berat badan, ini bener gak sih dok? Bener banget, ini fakta juga Bener kan? Gimana istilahnya dokter? Karena ikan lele ini dia protein tinggi Tapi lemaknya sangat rendah Oh gitu, lemaknya sangat rendah? Lebih rendah dari ayam? Lebih rendah dari ayam Ikan, ayam, ayam di bagian yang tidak ada lemaknya ya Tentunya itu baik untuk diet Dan lemaknya itu bukan lemak-lemak yang jenuh Dan kolesterolnya pun juga rendah Jadi memang ini ikan lele ini baik untuk diet Yang sedang diet Oh baik yang untuk sedang diet? Dan protein itu juga fungsinya untuk menambah rasa kenyang lebih lama Jadi cocok banget untuk yang sedang menjalankan diet Oh jadi lebih bertahan kenyangnya ya dokter Betul, kalau gitu aku maunya, kalau gitu gak secara konsumsi lele Yakin Katanya buat diet gak apa-apa Bagus, bagus malah Tapi itu tadi, makanya harus dibakar atau dipanggang atau dipepes Karena kalau misalnya mau diet tapi ternyata lelenya digoreng ya sama juga bohong Akhirnya menambah lemak lagi gitu Katanya selain untuk membantu diet juga bisa untuk melancarkan pencernaan Ini fakta atau mitos? Ini juga fakta Jadi memang lele ini memang sangat baik ya isinya Dia juga ada serat walaupun sedikit Ya intinya kalau misalnya untuk kesehatan seluruh lancarnya ya semua cara makannya ya harus bagus ya Cara makan hariannya tuh harus bagus Nutrisinya juga harus lengkap Gak sekedar hanya dari lele atau protein gitu kan Jadi harus ada seratnya juga harus tinggi Ada sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat kompleks Dan juga air putih jangan lupa Betul Dan tentunya kita selain makan lele juga makan ikan lainnya dok ya Supaya bervariasi ya Betul, harus bervariasi Harus ada variasinya ya Ya supaya mendapatkan kebutuhan zat gizinya jadi lebih lengkap dan semuanya dapat Setuju dok Nah, dokter, terus tipsnya apa nih dok? Supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari ikan lele Tipsnya adalah jangan takut untuk mengonsumsi lele ya Karena kan memang banyak banget kan yang geli gitu ya Ternyata memang lele itu kandungan gizinya sangat tinggi Tadi sudah kita bahas tinggi protein, omega 3, vitamin A, vitamin D, fosfor Yang baik juga untuk kesehatan tulang Jadi konsumsilah lele sebagai lauk hewani kita hariannya Dengan cara memasak yang juga sehat Dan pas dengan judul kita bahwa manfaat yang lele jangan dianggap sepele Betul Terima kasih dokter Terima kasih dokter Pasti ya Nah, Intan, jadi sudah tahu kan manfaat lele kan? Iya Tapi sudah tahu belum kalau orang tubuh kita ada jam kerjanya nih Oh iya? Jadi kayak jam pikir gitu? Nah, Intan kan mungkin aktivitasnya karena pesen terbola ya Suka tidurnya pagi Iya Nah, Intan tahu nggak apa akibatnya kalau tubuh kita mengalami perbedaan atau perubahan siklus jam kerja? Nah, itu kenapa dokter? Bahaya nggak sih dok kalau misalnya kayak gitu? Nah, kita akan bahas sesaat lagi bagaimana jam biologi tubuh kita Sesaat lagi tetap di hidup sehat Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi